Halo halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan kreator Pacebo Okpro kita akan bahas seputar monetisasi yang dapat dimonetisasi itu video apa saja dan durasi berapa menit serta tidak kontropesial hak cipta atau lagu yang sudah melebung baik untuk yang baru gabung jangan lupa follow dan jangan lupa video ini di-share ke media yang lainnya biar semua paham semua tahu biar kita sama-sama monetisasi Pacebo Okpro dan bisa tambah-tambah cuan buat ibu-ibu atau buat si bapak-bapak yang di kebun memiliki handphone lalu upload lah video real nah dapat cuan kan lumayan dari ibu meta atau si bapak meta baik simak videonya jangan lupa baik kita lanjut seputar penceramahannya ini akan merekomendasikan seputar Pacebo Pro dan untuk monetisasi eh Pacebo Pro agar bisa gajian dari ibu meta begini eh jika kalian mengupload video eh durasi 10 10 detik atau video real upload dari Instagram atau dari FB terus kalian edit pakai tulisan apa ke apa ke itu eh pengalaman pribadi saya kena hak cipta ya kena hak cipta bukan kena langsung kena hak cipta ada apa ada pemberitahuan bukan tetapi pas mau monetisasi mau persiapkan monetisasi siapkan tuh disitu kan ada live streaming langganan dan lain-lain itu di tinggal klikan siapkan itu nggak bisa nah ada dua ya gajian di Pacebo satu Pacebo Pro Profesional ini kan Pacebo Profesional nih Pacebo Profesional bentar Pacebo Profesional itu eh kebanyakan emak-emak ya ibu-ibu seputar masak-masak atau jalan-jalan shopping dan lainnya Pacebo Profesional itu ada tiga ada empat ya ada empat yang bisa mengajukan untuk gajian satu bintang dua iklan diril tiga bonus keempat live streaming live streaming buat iklan in stream iklan stream itu untuk live streaming ya Hai dan jangan sampai live streaming itu kena kebijakan atau tidak mematuhi kebijakan ya live streaming ibaratnya live streaming kalian jangdut ibaratnya live streaming di Facebook atau dilihatin ke Facebooknya di live streaming itu enggak boleh ya itu kena pelanggaran hak cipta dan Hai untuk Hai Pacebo kan itu Pacebo Pro nih tadi kapa Cebo Pro Nah yang kedua saya merekomendasikan untuk mengejar gajian pengen cepat saya enggak di Pacebo Profesional dikarenakan Pacebo Profesional itu lambat eh lam sangat lambat bagi saya ya pengalaman saya sangat lambat untuk mengejar 5000 orang 5000 pengikut dan eh mengejar jantai yang juga sangat lambat kalau saya merekomendasikan ke pemula itu Anda buatlah halaman 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 di situ juga bisa monetisasi malah lebih cepat memonetisasi nah jadi kalian itu simple enak loh Pacebo lebih enak lebih memudahkan dan dibandingkan dengan YouTube YouTube itu hanya satu kalau Pacebo 2 Anda bisa bikin eh apa halaman satu halaman kedua Pacebo Pro jadi satu Facebook dua akun bikin halaman nah gajian itu anda bisa monetisasi kalau enggak ada pengelanggaran ya bisa dari dua kalau anda pelanggaran dari halaman ke Facebook Pro juga ikut pelanggaran dari Facebook itu pro pelanggaran ke FB halaman juga pasti ikut pelanggaran utamanya jangan sampai kena pelanggaran kena pelanggaran itu eh upload video seksi atau darah yang lainnya terus upload FB orang lain video orang lain di upload lagi di edit lagi itu enggak boleh dan enggak boleh lagi ada lagu-lagu yang udah bahwa tren enggak boleh itu ya eh untuk mengejar jam tayang utamakan video durasi itu 10 menit durasi 10 menit dan jangan sampai itu ada lagu-lagu di seperti saya ini ya jangan sampai ada uturan lagu atau musik dan lainnya eh terus kalau bikin real bikin real Hai utamakan jangan sampai pakai eh penanda ibaratnya Ed semua orang Ed pengikut itu ada orang yang mau ada orang yang enggan kan eh kalau yang mau sih langsung ditonton yang enggak mau ini langsung dilaporkan itu bermasalah ya jangan sampai menandai orang lain eh semua orang gitu apa pengikut jangan sampai ya untuk mengupload video real dan jangan sekali lagi jangan sampai mengupload video dari Instagram eh ibaratnya anda itu Oh ada video bagus nih di Instagram di di download terus di upload lagi upload ulang ke Facebook Proposional atau Facebook halaman itu jangan ya eh utamakan bagi ibu-ibu atau mbak atau si tttt atau si bapak-bapak utamakan video real sendiri ibaratnya kalau saya ini lagi di sawah saya upload aja video sendiri kalau istri saya lagi nge-uploadnya upload aja masak gitu satu itu ke kelebihannya ya upload video real walaupun acak kadut walaupun videonya enggak enggak menarik tetapi itu video real suara asli satu gampang monetisasi kedua dimudahkan eh dalam mengajukan monetisasi enggak sampai satu atau dua hari biasanya pengajuan langsung monetisasi nah keempat ini ya keempat eh jangan sampai mengupload eh ibaratnya kalian kan hanya mengejar jam tayang hanya mengejar jam tayang nih di kalian ibaratnya di Facebook profesional jangan sampai eh menandai orang dan jangan sampai itu ada pelanggaran tidak mematuhi pas di live streaming itu kan ada tiga ya ada tulisannya tidak mematuhi eh kebijakan paceboop profesional seperti ini nih eh iklan stream eh kalau yang yang pertama ini anda tinggal di negara centang hijau yang kedua anda tidak mematuhi kebijakan konten paceboop ini tidak bisa mengajukan monetisasi ya walaupun eh pengikutnya saya ini ya pengikutnya sudah 37.000 ini bukan di halaman di Facebook Pro ini saya tidak bisa mengajukan eh monetisasi dikarenakan anda tidak mematuhi saya itu ada pelanggaran nggak seberapa hanya eh ada lagu ada lagu apa ya dulu udah lama saya udah 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 laporan ke pihak paceboop bahkan nggak diproses-proses sampai sekarang udah tiga tahun nggak bisa dimonetisasi dimonetisasi kalau dulu pas 2019 itu nggak ada eh pengaturan seperti inilah anda tidak mematuhi nggak mau video upload apa saja di bolehkan bahkan langsung ada iklannya tetapi nggak langsung nggak bi nggak ada gajian dari Mbak Meta kalau dulu tetapi kalau akun dulu itu enak sampai sekarang enaknya gimana eh jadi video-video dulu itu enggak di band walaupun video itu ada video telanjang ada video pisau darah enggak enggak di band saya ini paceboop menggunakan Gmail ya jangan sampai paceboop anda menggunakan nomor kalau saya ini di halaman kalau di paceboopro saya ti eh tidak mengejar untuk gajian limba meta kanak di paceboopro itu istri saya ya yang mengejar di paceboopro eh kemungkinan bagi lelaki itu lama ya kalau di paceboopro kalau di saya bikin halaman pespek itu lebih cepat bagi saya bagi para kaum lelaki lebih cepat untuk monetisasi untuk mendapatkan pengikut untuk eh di iklan di tempelin iklan sama Mbak Meta dan alhamdulillah eh sekarang saya udah menerima gaji eh bagi yang pemula teruslah semangat teruslah berkerja bikin konten sendiri jangan sampai menerima konten orang lain terima kasih salam sukses salam I love you semua di mana selamat menikmati